Inflasi sumsel yang dikhawatirkan mencapai 2 digit pada tahun 2022. Akibat naiknya sejumlah harga komunitas, terutama cabai merah, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan tengah memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Salah satunya dengan menambah produk dan memperlancar jalur distribusi bahan pangan melalui program sumsel mandiri pangan, diikuti optimalisasi pengaturan pola tanam atau menjaga keseimbangan produksi. Kebutuhan pada komunitas yang saat ini tengah mengalami kenaikan harga, selain cabai merah, yakni cabai rawit, dan bawang merah lebih besar dibanding produksi, yang menyebabkan inflasi sumsel naik 0,89% pada Juni 2022 kemarin. Tim TPID ini bergerak terus untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi dan kita terus melihat perkembangan harga komunitas volatile food dan juga perkembangan dari administered price yang memiliki resiko ya terhadap kemungkinan munculnya tekanan inflasi. Dan saya rasa dengan program kemandirian pesantren dan juga pembukaan beberapa lahan antara lain untuk dibawang dan juga dicabe, saya rasa ini mudah-mudahan bisa membantu untuk menurunkan harga ya di pasaran. Inflasi dari komunitas pangan year to date berkontribusi sebesar 7,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan inflasi inti 3,0% dan inflasi administrasi 3,0% dengan nilai inflasi hingga Juni 2022 lalu sudah mencapai 4,36%. Rizky Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan